Selamat sore semuanya, perkenalan dulu nama saya Daryl, saya dari pelayanan mahasiswa kerja di Fellowship of Evangelical Students bagian Indonesian Ministry. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sore ini untuk membawakan topik mengenai pertemanan. Sebelumnya yuk teman-teman, kita doa dulu. Tuhan terima kasih untuk waktu, untuk fasilitas, untuk komunitas yang kau berikan. Dan walaupun kami tidak hadir bersama di satu tempat, namun biarlah di dalam engkau persekutuan ini boleh terus bertumbuh. Kami boleh saling mengenal, saling menguatkan, berjalan bersama untuk semakin setia kepada Tuhan. Berkati pembelajaran, diskusi, dan juga perenungan bagian-bagian firman Tuhan yang akan kami lihat. Kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya, teman-teman, kita akan bahas mengenai ini ya, messy but beautiful friendship topik mengenai pertemanan gitu ya. Satu, satu, apa, pembahasan atau topik yang saya rasa memang akan lebih sering dibahas di usia-usia kita gitu ya. Mengingat kalau katanya satu ahli Erickson gitu, dia membagi tahap-tahap pertumbuhan seseorang. Dan di setiap tahap ini, seperti yang kalian bisa lihat di slide yang ada, setiap tahap ini ada struggle-nya sendiri. Ya, kalau misalnya kita lihat early childhood gitu, itu pergumulannya umumnya itu seputar otonomi sama shame or doubt, membangun trust misalnya. Ya, tapi kalau kita lihat soal misalnya ngomongin school age gitu ya, pergumulannya atau concern yang lagi di address di fase pertumbuhan itu, itu berkaitan dengan industri itu maksudnya lebih berkarya, menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat di bagian yang young adulthood, pergumulannya atau fase yang, apa, isu yang mungkin memang lagi mau ditekankan atau di address di umumnya di fase ini berkaitan dengan isolation dan intimacy. Kedekatan dan level ketersengan. Dan makanya kita lihat gitu, mungkin kalian juga pernah ngerasain atau pernah mendengar teman mengalami yang namanya kesepian, apalagi tahun lalu gitu ya. Kalau kita lihat dan dengar ketika circuit breaker diumumkan, terus mulai dua bulan ketersedrian lockdown, sokok lockdown di dalam rumah masing-masing gitu ya. Jadi mulai orang-orang bilang makin stress, gak ketemu orang, makin merasa lonely, isolate, dan lain sebagainya. Sehingga pembahasan mengenai bagaimana kita berrelasi dengan orang, khususnya teman, emang satu tempat adalah satu area yang perlu kita gumulkan sama-sama, khususnya berkaitan dengan this phase of our life. Cuma kalau saya mau lempar pertanyaan gitu ya, kira-kira kalian, since jumlah kita gak terlalu besar gitu, bisa ketik di chat juga. Apa yang membedakan antara spouses dan friends atau best friends? Boleh ada komen gitu, apa sih yang kira-kira membedakan atau unik di dalam relasi dengan spouse, pacar, atau dengan best friend? Beda gak? Kalau beda, bedanya di mana? Any response? Oh, kalau teman gak bisa gandengan. Interesting ya statement ini, karena seinget saya gitu, waktu saya TK justru ya, ini kan masalah boundary gitu ya. Tapi ketika waktu kita kecil ya, dan teman-teman orang seperti gak masalah ini. Hanya ketika kita makin gede ya mulai ya mungkin karena masalah apa, isu cobaan dan lain sebagainya gitu ya. Gak gandengan, tapi ketika kecil gandengan tangan justru dengan teman-teman di TK dan SD. Oke, tapi thank you, Joshua. Ada lagi? Bedanya? Ya kenapa saya nanya ini gitu? Karena kalau saya melihat, baca buku tentang relationship, misalnya BGR gitu ya, dia bilang, iya spouse-mu tuh harus juga adalah teman-mu gitu. Atau perjalanan yang sehat bagaimana kita misalnya nanti mencari pasangan tuh harus dimulai dengan teman. Maksudnya, seperti ada kaitan yang erat atau perjalanan yang kontinus antara menjadi teman dan akhirnya menjadi spouse. Tapi, interestingly, saya mau ngutip perkataan satu orang gitu ketika menganalisa bedanya antara spouse dan friends. C.S. Lewis mengatakan, Lovers are always talking to one another about their love. Friends hardly ever about their friendship. Lovers are normally face-to-face, absorbed in each other. Friends side-by-side, absorbed in some common interest. Above all eros gitu ya, atau dalam hubungan spouses. While it lasts is necessarily between two only, but too far from being the necessary number for friendship is not even the best. Ya dua, kalau menurut C.S. Lewis dari statement ini yang saya mau angkat, Yang mungkin juga membukakan natur yang membedakan pertemanan dengan hubungan yang lebih intim. Yang pertama itu berkaitan dengan kalau misalnya eksklusifitas. Dimana kalau misalnya pasangan itu akan lebih absorb kepada satu sama lain. Tapi biasanya pertemanan dibangun, dimulai, dan disustained juga ketika ada some common interest. Teman nonton bola bareng, teman main basket bareng, teman belanja bareng gitu. Atau kalau mau lebih rohani sedikit, teman nonton kotba bareng mungkin. Tapi biasanya ada satu interest yang mana, eh, kasarnya, lo juga suka itu gitu. Wah kita bro gitu, kita ada benang merah di antara kita, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, kalau misalnya hubungan spouse itu hubungan yang eksklusif, one to one. Tapi dalam pertemanan, tidak demikian. Atau dengan kata lain, mau dibilang pertemanan yang sehat itu pertemanan yang tidak hanya kita mempunyai satu teman saja, tapi yang so-called di-diversify. Beban pertemanan ada bukan di pundak satu orang, tapi ada di pundak teman-teman yang lain. Bahwa seorang teman bersama melihat ke depan, dan kalau saya menjadi teman si A atau si B gitu ya, bukan berarti saya nggak boleh berteman dengan yang lain. Natur dari pertemanan adalah memang nggak eksklusif. Nggak mengikat. Dan oleh sebab itu, bukan cuma diajurkan, tapi memang sehat dan natural. Untuk kita, perlu mempunyai banyak teman dan bukan satu. Karena teman tidak sama dengan spouse. Nah kenapa dua hal ini saya mau angkat gitu ya? Karena waktu saya mau menikah, saya membaca buku soal kelas katekisasi. Saya suruh katekisasi pernikahan menganjurkan untuk baca buku mengenai pernikahan. Di dalamnya, Tim Keller, penulis buku Meaning of Marriage, itu menulis ini. The love membahas mengenai apokaliptic romance. Di mana dibilang, the love partner becomes the divine ideal. In one word, the love object is God. Jadi dengan kata lain, ada bahaya di dalam hubungan pacaran atau hubungan pernikahan, di mana kita meng-idealize pasangan kita, sehingga pasangan kita itu mengambil tempat dan juga beban yang sama seperti Tuhan. Untuk memenuhi semua keinginan, kebutuhan, ketakutan kita. Tapi hal yang sama saya lihat juga bisa terjadi di konteks pertemanan. Kalau misalnya, kalau saya ingat dulu waktu di SD gitu ya, eh, lo kan temen gue, kok lo gak boleh temenan sama yang itu dong gitu. Ada seperti kompetisi dalam itu. Dan bukan cuma itu gitu ya. Kalau kita, apa ya, kenapa saya tadi bring up dua poin tadi, kita bisa begitu dekat dengan temen kita. Ketika temen kita itu sangat dekat dengan kita, kayaknya dia bisa mengerti kita, menyelesaikan masalah kita, present gitu ya. Kita bisa lama-lama menganggap teman kita ini sebagai our life problem solver. Dalam semua aspek, lama-lama kita bisa menjadi tergantung dengan teman itu, sehingga, ya, seperti poster yang ada. I can't live without my best friend gitu ya. Lama-lama, sama seperti kasus apokaliptic romance teman kita, kita elevate menjadi Tuhan. Dan kita taruh beban yang hanya bisa diber oleh Tuhan. Yang mengerti kita, yang menyelesai, yang mampu berempati dan mengerti kita sebetulnya. Namun teman juga pada dasarnya kan adalah manusia. Nah, lama-lama kita, kalau enggak, apakah kita bisa posesif dan tidak mengizinkan teman itu mempunyai teman lain. Atau kalau misalnya teman itu suatu saat mungkin akan memasuki fase hidup yang baru, punangan, menikah. Kita bisa kayak enggak rela, kita bisa, aduh, hidup gue, dan lain sebagainya ketika teman itu pergi. Jadi perlu kita perhatikan, natur dari pertemanan, eksklusif itu bukan karakteristik utama pertemanan. Walaupun kita punya best friend, it is not meant to be eksklusif in the first place. Dan oleh sebab itu, penting untuk kita memikirkan yang namanya boundary, batasan. Ya tadi kalau Joshua bilang, kita temenan enggak boleh pegangan tangan, ya itu ada batasan antara apa yang boleh dilakukan oleh seorang teman, seorang pasangan, dan juga suami istri. Pacar dan juga suami istri. Penting kita untuk memikirkan isu boundary di dalam pertemanan. Karena ada satu warning menurut saya dari kitab Amsal 2517, yang saya rasa baik untuk kita pikirkan. Saya bacakan Amsal 2517. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Simple advice. Kita juga biasa kalau misalnya ada teman sekali datang, kalau di hostel dulu, datang ke kamar kita, ketok gitu, minta tolong, oke. Tapi coba bayangkan, tiap 30 menit dia datang. Wah gila nih, mau belajar gak bisa, mau main gak bisa, apalagi kalau misalnya kita lagi berdekat sama orang gitu. Kok kayaknya, I don't have any space, kasar. Penting yang namanya ada boundary gitu ya, karena di dalam pertemanan kita, ketika kita merasa dekat dengan satu teman, atau teman kita merasa nyaman, comfortable dengan kita, kalau aspek boundary ini tidak clear, itu bisa menjadi blur, dan lama-lama bisa jadi ada ketergantungan. Memicu atau bisa berujung kepada yang tadi gitu. Jadi eksklusif, mengikat, ketergantungan yang memberhalakan teman. Oleh sebab itu, boundary ini penting ya, sama seperti di, yang lagi ramai mungkin di US, Meksiko, dan di negara-negara manapun gitu ya, boundary ini sesuatu yang perlu terus dijaga. Kenapa? Ya, karena itu adalah sesuatu yang sehat untuk kedua belah pihak. dimana itu memprotek kita dan juga memprotek orang lain, daripada over responsibility. Kita meng-assume atau kita ditudut, dibebankan tanggung jawab yang memang bukan tanggungan kita. Kalau misalnya, mungkin teman-teman tahu dengan istilah blackmail gitu ya, sering kalau kita ada kecewa dengan orang, banyak orang mengeluarkan blackmail untuk membuat orang lain tidak enak gitu ya, kayak, kok lu nggak nolong gue sih? Jadi apa ya, selama ini yang misalnya, jadi pertemanan kita cuma segini aja misalnya. Batasnya cuma di sini. Perlu kita clear gitu, bahwa kita itu teman, tapi kita itu bukan Tuhan, ujungnya. Kita itu bukan orang tuanya yang harus mungkin mencukupkan, memberikan dia uang, saku, dan lain sebagainya. bahwa kita itu teman dia. Ya, teman memang perlu membantu, tapi ada batasan mana yang boleh dibantu dan mana yang bukan. Sama seperti gampangnya ketika kita di mahasiswa atau di pekerjaan, mahasiswa mungkin ketika kita belajar ujian. Teman, should we help the other person ketika ujian? Dengan memberikan contekan. Umumnya kita akan bilang tidak. Kenapa? Ya, gak baik untuk orang lain. And that's exactly boundary. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan jangan dari kita untuk atas nama kasih yang salah, dia bilang, kita akhirnya menerabas bantuan, dan akhirnya berujung kepada tidak membangun orang itu dan juga kasarnya put ourselves in danger. Kasarnya kalau misalnya kasih ujian gitu ya, kasih contekan dalam ujian, bukan cuma membuat teman kita tidak bertanggung jawab, lama-lama mungkin jadi males, karena pikir ada easy way up, tapi kalau ketahuan gitu kasarnya, it poses ourselves also to unnecessary danger. ketika kita overbearing terhadap orang lain, hati-hati gitu ya, kita bisa, it may not be good to ourselves in some extent dalam hal tertentu. Teman-teman, dalam kita menjadi teman gitu ya, kadang kita ingin mempunyai teman dekat, berharap orang lain menjadi teman dekat kita juga. Dari friends, close friends, menjadi best friend. Tapi hati-hati, still, kita itu adalah teman. Kita adalah dua individu yang berbeda, bahkan kita not at the level of spouses. Hati-hati kalau boundary-nya makin lama makin porous. dan boundary yang makin porous ini, maksudnya yang kalau udah diterapas, umumnya berujung kepada unhealthy relationship, both to the person, I mean our friends, and also to us. Nah, di dalam komunitas Kristen gitu ya, kalau tadi kita bilang natur pertemanan adalah enggak eksklusif. Yang kedua, adalah melihat looking at the same direction with a common interest. Nah, di dalam pertemanan Kristen gitu ya, satu area mungkin yang juga membantu, bukan sebagai sampingan, tapi ketika dua teman melihat kepada Tuhan atau Yesus Kristus. seringkali diagram ini ya, God di tengah dan dua orang samping gitu, ketika dua orang melihat ke Tuhan, lama-lama mereka akan makin dekat kayak segitiga gitu. Itu umumnya dikatakan atau dibilang ketika lagi mau pemberkatan nikah misalnya, kalau sering saya dengar ya. Tapi di dalam relasi pertemanan juga sama. Kalau one way to help us to avoid ourselves fall into exclusivism, possession, apa, being possessive kepada satu sama lain adalah ketika kita melihat kepada hal yang lain, the interest. Dan dalam iman Kristen, satu hal yang tidak boleh tidak kita lihat adalah ke Tuhan. Dan ketika kita melihat ke Tuhan gitu ya, sama, di mana Tuhan mengajarkan kasih, Tuhan mengajarkan kita juga untuk peduli, menegur teman, maka pertemanan itu juga akan semakin sehat. Karena kita tidak hanya melihat kepada teman kita itu untuk kita senangkan atau untuk dia menyenangkan saya saja. Dan bukan cuma itu, ketika kita melihat kepada Tuhan, karakteristik Tuhan itu adalah inklusif di mana Tuhan juga meng-embrace, mengajak untuk mengasihi orang lain. Sehingga secara natural, when we grow closer to God, atau ketika dua orang teman melihat ke Tuhan, umumnya itu akan sehat, karena itu juga akan mengajak mereka melihat keluar orang-orang lain yang butuh dilayani, orang-orang lain yang mungkin dimasukkan ke dalam circle pertemanan, dan lain sebagainya. Sehingga quote Jerry White ini, when the central focus of a relationship is not one another but Christ, the friendship reaches that impossible without that spiritual dimension. As both friends draw closer to God, they also draw closer to each other, and, kalau boleh saya tambahkan, also bring other atau embrace other as part of their friendship. Sehingga bagi saya ini melihat kepada Tuhan, ini bukan cuma tambahan, tapi elemen penting yang menjaga supaya pertemanan kita sehat dan pertemanan kita tidak eksklusif atau teman kita lama-lama berubah mengambil posisi berhala. Dua hal itu yang mungkin saya mau bagikan berkait dengan friendship berikutnya, kita masuk ke dalam ini, the gift from a friend. Kalau tadi kita sudah melihat kira-kira distinct karakteristik pertemanan, apa saja yang bahwa pertemanan tidak eksklusif dan ada hal yang lain yang meningkatkan common interest itu. When we become friends with others, ada tiga gift yang kata seorang penulis itu bisa diberikan oleh seorang teman ke yang lain. The first is hospitality. teman-teman kalau kita melihat atau mendengar kata hospitality mungkin yang sering keluar image seperti gambar ini. Service industry, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Namun hospitality bukan semata-mata cuma menyambut kayak di sini kasih konsidamat. Satu penulis buku Secret Companion di dalam hospitality If I have no such place of quiet within myself, I am unable to offer myself in a gift of soul hospitality. But when I have begun to be a person with a quiet still center, I can invite others to come and rest there. Teman-teman, hospitality ini bukan semata-mata isu undang orang ke rumah kasih makan. Memang di kita konteks Asia umumnya pertemanan digambarkan dengan itu. Kalau kita lumayan karib dengan satu orang, akan ada momen di mana kita diundang atau ngundang orang itu ke rumah dan biasanya ada jamuan. Tapi hospitality ini bukan sekadar memberikan jamuan. Karena exactly itu yang mungkin Tuhan Yesus address di dalam kisahnya ketika dia datang ke rumah Martha dan Maria. teman-teman mungkin ingat di mana Martha sibuk ngapa-ngapain. Bundang gak? Bundang. Ada makanan gak? Ada. Tapi Martha tidak hadir. Tidak ada the quiet center yang benar-benar mengwelcome Tuhan Yesus. So isu pertama dari when we are befriending someone the gift that should be offered is to welcome that person into our space and time. Bukan semata-mata dalam bentuk yang lebih konkret membeli makanan, bantu beli makanan, nolongin dia. Bukan. Buat pertama-tama mengizinkan orang itu hadir di dalam our proximity. Being hospitable is basically embracing the other person for who he or she is. And for that, I think we need to be able to be still to ourselves. Sehingga utama maksudnya kita tidak tahu teman-teman ada pengalaman teman-teman yang merasa justru ketika ada waktu-waktu di mana teman kalian ketika kalian curhat gitu ya. Tidak ngomong banyak tapi merasa kalian itu accepted. Kalian itu embrace. Diamnya dia me-welcome kalian. Kadang kita di dalam Zoom online ini kan diam itu silence is very noisy gitu. Kayak kapan cepat berlalu enyah lah kalau semua ini. Tapi ada momen-momen ketika kita dengan teman kita silence is actually welcoming. saya percaya mungkin most of us have experienced that and it is something that we can offer to others. Bukan di dalam hingar-bingar pelayanan memberikan dan lain-lain tapi pertama mengizinkan orang itu hadir with all his or her problem and for who he or she is. Dan gift yang kedua berkaitan dengan our kalau tadi hospitality presence mereka kedua ini gift of our presence genuine presence about ourselves apa yang kita rasa ya teman-teman satu hal yang dibenci di dalam pertemanan umumnya adalah kalau yang satu omdo gitu ngomong A tapi ngelakuinya B munafik dan lain sebagainya kita ngomong politically correct tapi gak kita sesuatu apa bukan sesuatu yang benar kita rasakan atau pikirkan yang penting gak menyinggung dia gitu tapi lama-lama ya kalau kita lihat belakangan makin banyak orang yang bilang bahwa karakteristik yang dicari itu adalah honesty transparency lu ngomong aja deh apa belak-belakan daripada ngomong baik-baik gitu ya tapi either backstep belakangannya atau ntar gosip di belakang dan lain sebagainya ya when we different other what a gift that we are giving or should be giving is also our genuine presence ya sama seperti kartun ini almost everywhere you you can hear people radios and all kinds of engines when you are actually confronted with the stillness of nature it's kind of struggling you can even hear yourself making me nervous let's go in ya dimana disini gitu ya yang utama semata-mata bukan cuma suara apa yang mau didengar tapi the actual presence of the other party ya dan berkaitan dengan itu issue soal attentiveness about the other bahwa di dalam pertemanan kalau kita lagi hadir dengan teman kita gitu a gift that we can offer is our attention bukan ketika kita hadir teman ngomong apa kita oh tapi pikiran kita di tempat lain eh apa pendapat lo coba ulangin lagi dong sorry gue gak denger there we are here but not here so and for that we need to be for a temporary moment absent to ourselves ya kita limited itu ya mungkin kita gak bisa pikir semua baik itu mikirin diri kita maupun orang lain attention attentiveness begins by paying attention fully on the others bukan mencari oh apalagi ini khususnya biasa kalau ketemu sama teman-teman yang kita gak terlalu nyaman yang awkward yang di mata orang lain sorry to say mungkin aneh ya biasa dalam situasi itu apa yang kita pikirkan oh kita udah kayak jadi project manager what's next dia ngomong ini berikutnya apa abis ini gue masih kemana karena aneh gitu no it's about embracing paying attention kepada dia termasuk juga ketika orang bercerita jangan cuma berpikir gimana gue mau bales apa yang seharusnya gue tanyakan apa advice apa yang harus gue beri dalam konteks ini because for that we may be failing to pay full attention kepada orang tersebut atau kasarnya mungkin kita juga pernah dengar gitu ya teman-teman cerita yang dimauin gitu oleh orang yang cerita masalah memang kadang solusi tapi pertama-tama bagi orang yang menceritakan masalah yang pasti dia ingin ada adalah untuk didengar diperhatikan solusi comes later and for being able to really listen we have to be able to pay full attention to the other dan berkaitan dengan ketika kita absent to ourselves pada saat yang sama we also allow diri kita to be touched by the other bahwa apa yang dia katakan apa yang dia perbuat effect kita dan bukankah ini kunci atau karakteristik dari empati ketika orang bercerita itu kita mengizinkan diri kita disentuh pasalnya tembok kita itu kita turunkan interaksi dia dengan teman kita dengan kita itu lebih banyak lebih bisa direct dan gak ada tembok to be paying attention genuine to ourselves and touch by other and the gift ketiga yang bisa kita beri di dalam pertemanan adalah the gift of dialogue lucu gambar ini kalau saya lihat anyone who would sit and watch leaves fall off must be pretty stupid give a judgment tanpa benar-benar meng-engage apa yang dirasakan oleh si David Banner lanjut mengatakan dialogue is richer than simple conversation advice giving or communication dialogue involves shared inquiry designed to increase awareness and understanding of all parties in dialogue I attempt to share how I experience the world and seek to understand how you do yeah akan aneh pertemanan masa kita udah hospitable kepada orang itu kita izinkan terus kita mendengar dia paying attention berusaha untuk mengempati tapi silence all the time gitu ya yang umumnya dimana kita bisa dalam perjalanan kita berteman ya dari berteman close line best line itu ketika kita juga spend more time in dialogue and dialogue itu bukan semata-mata ya ini percakapan tapi percakapan dengan karakteristik yang didesain untuk membawa kita lebih mengeti the other party increase awareness and understanding of the other party ya dan dan disini requires the element of respect ya kalau tadi aku bilang dalam percakapan kita bukan simply kita mau give advice tapi pada saat kita juga mau mengerti pergumulan orang kita respect orang itu dengan semua beban kesulitannya dan bukan semata-mata memberi solusi seakan-akan pergumulannya masalahnya gampang so we from the dialogue from our conversation our aim should not just be to apa ya feel the awkward silence atau ya ngomong-ngomong aja pada tapi perlu ada elemen ini di dalam percakapan kita dengan teman-teman kita percakapan yang membawa kita untuk pelan-pelan mengenal dia dan percakapan yang membawa atau mengizinkan kita untuk dikenal oleh orang itu increase awareness and understanding and that to be done with respect bukan memaksakan agenda kita saja bukan berusaha meng-offer advice ataupun solusi tapi benar-benar aimnya adalah untuk mengenal so tiga gift ini yang saya mau bagikan ke teman-teman untuk sama-sama kita consider as we form or deepen our friendship dengan teman-teman kita whether we exercise hospitality whether we exercise genuine presence and our conversation is more like a dialogue rather than just advice atau chit-chat doang oke dan kenapa aku bawakan ini gitu ya karena di dalam culture kita yang serba shareable ya instagram facebook youtube gitu ya itu natur dari media sosial sekarang umumnya itu lebih one way instagram punya banyak follower maksudnya gue ngepost something yang lain cuma respon dengan like ya like doang lah facebook juga youtube juga itu mode of communication seringkali itu one way yang merancang untuk pengekspresian diri kita saja full stop umumnya yang kedua ya content of sharingnya juga seringkali lebih kepada sesuatu yang sepertinya quote in quote beautiful to be shared atau insightful to be shared udah ada di filter gitu sehingga biasanya yang dibawa ke dalam media yang kita lihat kesaharian itu hanya sebagian dari the person so I would say or I would argue it's not necessarily atau often bukan the genuine person orang bisa saja share a beauty lagi jalan ke tempat lain pada saat yang sama merasa tersendiri stress bahkan mungkin depresi yang ketiga hal ini sering berkaitan dengan apa yang di share itu dipengaruhi oleh hukum supply and demand kalau ada request ini mungkin youtube channel oh ada mau request video apa then I will craft a video upload the way umumnya social media atau our culture sekitar kita treat relationship itu sangat atau lumayan bertentangan dengan how it should be di dalam pertemanan yang sehat dari segi direction kalau tadi kita bilang pertemanan bukan cuma apa memberi advice atau mengerti orang lain tapi mengizinkan diri kita juga disentuh hal ini tidak our culture cenderung bentuknya adalah lebih ekspresi ekspresi yang penting gue mengekspresikan diri gue konten dan konten sharingnya itu juga bukan bentuk yang mengizinkan kita apa adanya sebagai teman itu sesuatu yang disyaringkan yang baik yang sepertinya just to show certain sides of me dan ini lumayan bertentangan dengan tiga gift atau tiga karakteristik friendship tadi dan sehingga sulit untuk kita benar-benar form close relation dengan teman orang-orang di dalam culture ini karena tidak mutual karena tidak mengenal sepenuhnya di other party mungkin ini kenapa sebagian orang bilang berujuk kepada comparing online fellowship ataupun pertemuan kita masih bisa zoom masih bisa whatsapp call skype tapi ketika circuit breaker selesai orang lega langsung saja ketemu kenapa ada certain hal yang beda directionnya ketika bertemu itu lebih dua arah potentialnya gue lebih bisa melihat dia dengan semua suka cita ataupun duka citanya lebih lengkap lebih less pesat di dalam relasi kita dengan orang-orang dan this I think should kita perlu berhati-hati jangan sampai the way the social media atau the culture around us juga membentuk atau menyempitkan pertemanan kita dan terakhir saya mau mengembalikan mungkin tiga hal yang kita bisa lakukan dalam bagaimana meng-cultivate friendship yang pertama giving atau ministering through listening and proclamation bonhover ditrich bonhover teolog jerman pada jaman nazi mengatakan he who can no longer listen to his brother will soon be no longer listening to god either ada kaitan yang erat antara gak bisa listen ke brother teman dengan listen to god jangan-jangan kita merasa sulit kalau sorry kalau kita sulit untuk gak mau mendengar saudara seiman kita brothers friends slowly mungkin kita juga akan sulit untuk peka mendengar suara tuhan and vice versa di dalam di dalam culture yang sangat menekankan expression voice noise di sekolah-sekolah di university juga class participation misalnya jadi untuk sangat menekankan words kira-kira ngomong kasih input kasih pendapat jangan sampai kita fail to listen a proper response must be preceded from a proper data input listening and hati-hati if we fail to listen to our friends slowly we may also fail to listen to god yang kedua ministry of helpfulness helpfulness for the others ya di tengah situasi busy ini ya apa ya untuk ketemuan untuk cicet untuk update oke tapi kalau urusan bantu-membantu itu lebih sulit gitu waktu komoditas yang sering kali menjadi item langka kita perlu memikirkan ulang isu mengenai helpfulness tapi helpfulness nya bukan dari standar kita tapi helpfulness khususnya dari sudut pandang orang lain ya teman-teman mungkin tahu dengan buku five love language gitu ya itu baik untuk mengenal our gift apa language of love kita dan juga mengenal di other tapi poinnya adalah supaya ketika kita mengasihi orang itu kita tuh fit in the frequency dimana orang itu merasa dikasihi kalau misalnya saya dengan istri saya misalnya dia kalau ini contoh umpama seandainya suka love language nya adalah quality time gitu tapi saya pikir bentuk ekspresi saya kasih barang kasih barang terus tapi kerja dari jam 9 sampai jam 10 di luar rumah terus dibayangkan istrinya kita pikirnya apa mau nyogok gitu kan maksudnya mau nyogok dan apa yang lu lakukan ini doesn't matter to me pelan-pelan malah ya itu mungkin bisa menjadi menjengkelkan atau buat kesel gitu yang gue mau tuh maksudnya time with you misalnya dan bukan kado sama dengan kita kepada orang lain seringkali kita mungkin memberi offer bantuan kepada orang lain dari yang kita rasa itu kita bisa kita punya berikan bukan berdasarkan kebutuhan orang lain kita mau memberi sejauh yang mana itu nyaman dan tidak merepotkan kita tapi gak necessarily from the point of view of the others yang mungkin butuh hal yang lain yang mana hal lain itu mungkin membuat kita harus sacrifice and this is something that we should consider to cultivate in cultivating friendship contoh di dalam kasus teman-teman yang mungkin awkward teman-teman yang mungkin dijauhi oleh teman-teman lain what does helpful mean in that situation adalah berusaha di sana mengerti orang itu dan coba engage walaupun conversation-nya struggle buat kita kenapa karena what matters to that person yang mungkin ada satu dua teman yang mau mencoba mengenal dia karena most of the people avoid dirinya karena terkesan awkward helpful to dia dan yang ketiga ministry of bearing Galatiana mengatakan bertolong-tolong kamu menanggung bebanmu dekikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dan di Amsal 17 ayat 9 saya bacakan dikatakan siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib issue about bearing another teman-teman kita semua ini unik kita semua ada idiosyncrasinya masing-masing keunikan kita can be tolerated by some people but some the other people cannot tolerate us dan juga keunikan kita juga ada spektrumnya 1-10 but one thing if we want to follow Christ that bears us not only with all our sins and in all our uniqueness we should also follow him berusaha dalam kapasitas kita bear orang dengan segala keunikan kesulitan dan mungkin hal yang menjengkelkan untuk kita hal menjengkelkan itu kadang memang hal-hal yang mungkin bisa terkesan salah dosa tapi mungkin sometimes it's just a matter of personality yang orang itu mungkin kadang gak peka gak sadar gak ada orang yang pernah ngomong dan bisa diimprove dan umumnya kita karena cenderung instant orang-orang yang seperti itu kita langsung avoid kita langsung coret dari list orang-orang yang potentially becoming our close friends bear linger spend more time with that person kalau kita lihat perjalanan kita bagaimana kita mungkin punya BFF best friend forever mereka yang ada di kategori BFF itu adalah orang-orang yang udah tested through time waktu elemen yang aku rasa kita juga perlu extend ke orang-orang because some people may need more time bear linger izinkan orang itu atau spend some time juga dengan orang-orang yang sulit tersebut yang menurut kita sulit padahal menurut orang-orang mungkin aja oke to understand and possibly from there the bond of friendship bisa lebih kuat bisa lebih dalam teman-teman aku membentuk renungan ini dengan bilang cerita mengenai mungkin teman-teman tahu gambar apa ini perumpaman orang Samaria yang baik hati dimana dikatakan awalnya seorang bertanya kepada Tuhan Yesus Tuhan dia bertanya tapi siapa my neighbor kemudian lewat perumpaman Yesus di bawah bilang menurutmu siapa yang udah menjadi neighbor dari orang yang dapat terluka dan dirampok ini dan ini yang pertanyaan yang sama aku mau nampak seringkali dalam berteman siapa aja yang boleh saya consider teman siapa aja yang berpotensi untuk masuk ke dalam our first zone frame tapi pertanyaannya perlu kita pikirkan to whom have I been a good friends apakah kita sudah berlaku sama seperti orang Samaria ini gitu ya orang-orang yang mungkin ditinggalkan di dijauhkan orang-orang ya any people have I become a neighbor a good friend to that person kepada orang-orang yang kita temui atau tidak oke pendudukan saya sampai disini teman-teman kalau ada pertanyaan boleh silahkan ya pakai slido ya kita kali ini oke let's stop share oke thank you kodiril buat sharingnya kayaknya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya oke jadi kita mulai dari yang paling atas ada tujuh pertanyaan kalau gak salah ya tadi gue sempat lihat oke jadi kayak nanti ya kayak saya bacain pertanyaannya terus kodiril bisa langsung jawab gitu ya jadi yang pertama berapa jumlah optimal teman ini jawaban gampangnya sih depends atau tergantung tergantung apa gak tau ya kalau telet abis kan teman-teman tiga doang maksudnya setiap orang punya kapasitas yang berbeda ada orang yang lebih extrovert ada orang yang lebih introvert ya maksudnya kita melihat contoh Tuhan Yesus muridnya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pun gak mengambil seribu seribu pun is a limited number dia mengambil dua belas murid dari dua belas kita tahu ada tiga yang lebih close circle jadi jumlah optimal teman ini saya gak bisa prescribe a number karena itu dipengaruhi dengan our self-understanding seberapa kapasitas yang emang kita bisa untuk berteman dengan orang ini dan berteman dekat dengan orang ini karena semakin dekat kita dengan seorang teman semakin apa ya semakin butuh untuk kita mungkin spend waktu maintain the friendship maksudnya kayak kita pacaran lah kalau misalnya kita pacaran kan emang butuh lebih banyak waktu dihabiskan dengan pacar daripada dengan yang bukan pacar mirip kalau dengan teman dekat kan mungkin ada attention yang perlu lebih ke teman dekat itu nah kalau memang dengan teman dekat itu udah ada gak attention kita dengan ke teman-teman yang lainnya yang gak harus sama dan itu setiap orang kapasitasnya berbeda oleh sebab itu making friends berkait erat dengan our self understanding yang menjadi masalah adalah mungkin orang bisa ngira gila orang itu supel banget temannya banyak gue pengen tapi kita lupa atau gak sadar dengan bahwa diri kita misalnya introvert introvert itu kalau ketemuan orang kayak pulang udah gue mau stoni gak pengen ngapa-ngapain don't force ourselves Tuhan juga mengajak kita melayani atau memanggil kita melayani orang seturut dengan kapasitas kita jadi jawaban saya kita kira-kira jumlah optimalnya first know yourself i think oke thank you next question how to maintain friendship when we are going through different phases of life ah ya ini agak susah ya saya baru-baru ini juga ada satu orang cerita gitu ya dia clash dengan temen yang dulu kayak BFF-nya gitu loh partly karena one person temennya itu udah masuk fase berikutnya udah kehidupan keluarga dan kayaknya kalau dia cerita isunya dia tuh kayaknya gak nyambung dan dia gak bisa relate isu di dalam kehidupan keluarga i think how to maintain friendship first is to talk about the expectation and the difficulties ya temen-temen kita ketika let's say kita bekerja di satu tempat terus kita upgrade misalnya jadi manager itu kan ekspektasinya beda role kita beda atau kita pindah company sama and that needs to be clear kan maksudnya kalau rolenya beda apa yang bisa gue let go dari role yang lama atau apa yang ditambah dan whether that sesuai itu kan butuh di talk about yang sering atau mungkin menjadi issue adalah kita berteman dengan si type ke orangnya maksudnya dulu waktu kita bertemanan kita sama-sama sebagai friends tapi kita assume oh ekspektasi atau level pertemanan kita yang seperti ini harus tapi ketika dia berubah kita gak ngomongin kita gak mengkalibrasikan ulang ekspektasi dan harapan di dalam pertemanan berkaitan dengan issue boundary what can be offered and what cannot be offered at that time so I think one way to maintain adalah dengan di depan tuh adjusting ekspektasinya kali ya khususnya mungkin kalau dalam contoh tadi kalau teman satu teman udah kehidupan keluarga ya dia kan harus lebih fokus kepada keluarganya tapi apakah fokus kepada keluarganya berarti meneglek temannya yang satu lagi kan gak tentu nah seringkali ketika dia bilang iya gue harus prioritasin keluarga itu impresinya dipersifnya seakan-akan oh lu jadi fokusnya begitu lu gak nganggap gue teman lagi padahal gak tentu ya sering yang kita ngomong itu orang persifnya beda itu butuh diklarifikasi jadi I think one way is to talk about it be honest reassess lagi the boundary and the expectation next question apa perlu unfriend teman yang insecure ada saran praktis saya jawab ini juga insecure dikit tergantung ya saya untuk jawab ini mungkin perlu tahu konteksnya kayak apa gitu ya tapi generally kalau secara general saya akan bilang mungkin gak harus unfriend pertama lah assess dulu ini apakah level insecure nya itu udah sangat parah sampai kalau kita gak unfriend dia itu gak sehat buat both dia dan saya dalam artian insecure terus texting ketika saya lagi makan lagi tidur juga bisa telpon gitu sampai kayaknya klingi banget dan pertama nge-assess levelnya dan kedua juga assess maksudnya apakah kita satu-satunya doang orang yang orang ini dekat atau punya teman atau enggak maksudnya kalau kita satu-satunya teman dia gitu mungkin kita perlu lebih careful apalagi belakangan ini kita dengar orang lebih susceptible soal mental well-being gitu ya ini lebih tricky lah whether harus unfriend atau enggak tapi again clear apa erect the boundaries lagi kali ya what can be done and what cannot be done juga mungkin kasih tokoran itu gitu maksudnya boundarynya gue gak akan terima telepon lu kalau lu teleponnya begini ya tanpa ngasih tau gue gitu it has caused me apa gitu misalnya ya jadi generally perlu create apa perlu mempertegas boundary lagi sih tapi untuk masalah langsung unfriend butuh lihat kasusnya kalau buat saya saya mungkin gak akan langsung unfriend dia tapi mungkin akan lebih jaga jarak dengan mempertegas boundary tapi pertama assessing dulu apakah dia insecure how does it affect dirinya dan juga saya karena kadang kadang dalam kasus tertentu memang butuh unfriend sebagai bentuk bentuk mencelikan mata orang itu gitu loh gila temen gue sampai unfriend gue what what friend have I been misalnya tapi gak selalu cara itu bisa diterapkan ya jadi shock therapy tapi kadang bisa tapi gak selalu mungkin ada cara lain yang perlu ngelihat konteksnya kalau menurut saya oke next question how to maintain friendship with opposite sex especially when our boundary limit is more relaxed than society pada umumnya yang menyebabkan orang-orang berpikir ada sesuatu between us padahal friendship ya harusnya ya maksudnya levelnya teman lah gimana ya how to maintain friendship with opposite opposite sex apalagi kalau orang pikir well um a bit a bit hard cuma saya pikir di dalam ini ya gimana kalau kalian kasarnya ikutin atau adjust dengan standar pertemanan di orang-orang konteks kalian saat itu kasarnya gini di US saya pernah waktu itu ngadirin conference di Amerika Latin teman-teman tau lah ya kalau nonton dulu kalau ini ngomong usia saya dulu kalau ada telenovela atau apa gitu nonton US Amerika Latin kan society yang lumayan open terus abis conference itu kita mau pisah you know ada satu peserta conference kayaknya lumayan dekat waktu itu sama grup kita di dalam grup saya terus pisah gitu dia kayak mau Amerika Latin by the way mereka gak salaman peluk saya yang Asia gitu opposite sex peluk kayak canggung jadi pertama I think what is important dan itu our assessment terhadap society buat kita gak apa-apa karena di konteks kita mungkin that's the way friendship is is express without any romantical expectation bla 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 tapi di society orang di konteks dimana kita berada mereka mungkin berada oleh sebab itu perlu kita adjust kali ya cara kita dengan tahu kira-kira orang disitu itu mikirnya apa dua biasanya di dalam relation dengan opposite sex ini dua hal yang menjadi guidance menurut saya supaya we are still behaving responsibly and be briefly pertama bahwa ekspresi pertemanan kita dengan opposite sex itu gak membawar kita kepada pencobaan jangan don't play fire dan kedua pay respect kepada konteksnya itu maksudnya buat kita gak apa-apa tapi for the sake orang-orang di sekitar kita apalagi saudara seiman supaya mereka jangan tersandung lebih baik kita menahan atau menjaga diri for the sake of that person bukan berarti action kita itu salah berdosa bukan tapi demi mereka kita gak melakukan ini misalnya gak dengan tangan kalau emang society atau orang-orang di persekutuan merasa gandengan tangan is only reserved kepada mereka yang udah pacaran ya mungkin we don't do that for their sake dua hal itu jangan melakukan gesture atau ekspresi yang membawa ke dalam pencobaan dan coba perhatikan atau jangan menjadi satu sandungan untuk orang lain and how to maintain well friendship bisa dimintin dengan banyak cara gak cuma pergi makan berdua gak cuma nonton berdua dialog mogrol kita bisa deket sama teman-teman kita yang nonton bola belanja bareng awalnya kan bukan cuma langsung belanja doang saja ada percakapan di whatsapp di insta maksudnya percakapan bisa di develop through question answer share opinion thank you next question should we differentiate between friendship and ministering atau berteman versus melayani orang yang butuh teman yes i think by nature it's already differentiated kalau menurut saya karena friendship umumnya lebih natural tapi kalau ministering itu lebih intentional karena ya orang butuh teman mungkin bersendirian maksudnya effort kita namun dalam pelaksanaannya ketika kita ministering orang itu bisa juga starting point lama-lama pertemanannya bisa relasinya gak harus dengan minister menjadi orang yang di minister lama-lama bisa pelan menjadi teman kayak apa kalau teman-teman lihat di mentor mentee gitu ya lama-lama gak semua mentee memang bisa jadi kayak teman mentornya tapi ada beberapa mentee yang slowly bisa jadi seperti on par kayak sobat karibnya so i think beda should be different apakah should we differentiate may not be necessary karena harusnya kita juga udah tahu in the first place ketika kita ministering atau ketika kita friendship jadi i'm not too sure arahan dari pertanyaan itu should be differentiate menurutku mungkin gak necessary karena kita kayak udah tahu kecuali kalau ada follow up questionnya kenapa ada concern kalau kita gak differentiate apa gitu sorry ya tapi buat saya sih kayaknya gak perlu untuk kita differentiate pertanyaan selanjutnya ketika teman curhat dan saya mencoba memberikan suggestion dia menjadi marah karena dia cuma mau didengar meskipun saya tidak memaksakan apa-apa apakah ini hubungan yang sehat hubungan yang sehat sulit untuk bilang hubungan itu sehat atau enggak hanya dari satu insiden tapi bisa jadi refleksi kita juga mungkin pertama seberapa sering ketika dia cerita kita kasih suggestion apakah ini pertama kalinya kalau ini pertama kalinya mungkin dia lagi ada problem apa atau terkait masalah ini ke semua orang yang dia ceritain solusinya sama kalau gitu mungkin kita terima aja tapi kadang kita butuh refleksi jangan-jangan memang selama ini kita pikirnya hanya problem solver tapi enggak berusaha untuk empati maksudnya dari kita ngecek apakah kitanya sendiri berusaha menjadi teman dia yang mau berempati atau enggak mengerti dia atau enggak tapi memang bisa dilihat dari sisinya juga gitu kalau misalnya dia marah apakah dia marah ke kita ya yaudah tapi disinilah untuk bilang gitu apakah hubungan ini sehat atau enggak disinilah kita perlu clear boundary-nya bahwa sebagai teman ya kalau lu mau marah silahkan amin gue bukannya orang yang apa ya pertemanan kita enggak di define lewat lu marah atau enggaknya doang role gue tuh clear gitu ketika lu cerita apalagi masalah dimana emang dia curhat dia curhat dan ternyata ada salahnya perlu role kita menegur dan itu kalau dia marah karena itu yaudah jadi apa yang membantu kita untuk determine apakah hubungannya sehat atau tidak kayak boundary-nya itu whether clear sebenarnya kita role kita dengan dia dalam fase pertemanan yang ini itu seperti apa responsibility kita apa ekspektasi dia apa jadi hubungan sehat atau enggak tuh dimilai tuh dari sana rather than just incidence gitu next question if there is no common interest can there be a friendship i would say ini personal saya i would say so yes possible kenapa pertama interest orang tuh banyak maksudnya jarang gue cuma suka satu hal doang ketika dibilang common interest enggak berarti dua-duanya harus ada pada level yang sama 10 kalau saya suka nonton bola saya hanya bisa berteman dengan orang-orang yang juga mau jam 4 pagi nonton bola kan enggak ada orang yang enggak willing untuk bangun jam 4 tapi suka bola juga it's okay masih bisa berteman jadi common interest enggak harus berarti levelnya sama yang kedua untuk kita bisa tahu interest orang kadang itu lagi ketemu orang casually happen eh lu juga gitu misalnya tapi sometimes interest is known through exploration and time oleh sebab itu kayaknya ya mungkin untuk pada akhirnya kita bisa tahu interest orang ini dan andai kata enggak samapun gitu ya kalau misalnya ada dinamika honest trust ya mungkin ada some level of friendship di sana cuma awalnya mungkin lebih butuh intentional lah karena ya kalau ada common interest kayak kita kalau mau ngajak orang gitu kalau misalnya di persekutuan ada orang baru kan biasanya paling mudah apa yuk kita makan bareng gitu kenapa semua orang umumnya semua orang butuh makan dan umumnya dengan makan gitu ada common interest jadi seperti mempermudah break the ice kalau enggak ada menurutku pertemanan masih bisa cuma ya butuh more effort lah to break the ice to spend more time to know the person next question can love language change with time should we just learn it from our friendship as the time goes on rather than asking them to take online test wah saya enggak tahu ya teori ini tapi mungkin juga ya menurut saya mungkin juga bisa misalnya tergantung fase hidup atau pergumulan hidup orang ngomong love language kan ada quality time ada gift word of appreciation and affirmation service touch personal personal touch satu lagi ya walaupun saya akan argue ada satu lagi sih language of bully gitu ya misalnya kita akan bercanda bully orang yang mengumumnya kita juga love but let's say I take example of language words of affirmation and appreciation seseorang yang mungkin love language-nya bukan itu primary love language-nya bukan itu tapi ada di satu lingkungan pekerjaan ya dimana bosnya temen-temennya selalu bash kerjaannya gitu loh lu gak apa-apa gak make the standard lu punya jelek mungkin slowly bisa jadi inferior dan pelan-pelan mungkin kebutuhan akan afirmasinya itu bisa naik sehingga menurut saya ya language of love ini something yang fluid and ya mau tanya mau tanya mereka langsung atau mau lewat tes terserah gitu ya kamu bisa ya once in a while tes atau kalau memang kita ada berteman dengan orang itu itu mungkin bisa keluar lewat percakapan daily ya kita juga perlu belajar untuk peka ngeliat ya kalau mau nanya dengan tes menurut saya juga gak masalah sih kayaknya temen gak akan tersinggung juga deh kalau diminta tes anyway tesnya gak terlalu susah ya ada masukan dari Joshua input dalam pernikahan ini ada hampir pasti berubah karena saling atasi pasang ngambil tes membuka matanya karena cuma lihat pas pacarannya ya mungkin bagus ngambil tes kali ya karena kadang kalau kita jalanin doang tuh ada orang yang peka dengan perubahan ada orang agak apa ya istilahnya agak lemot observe agak gak peka dalam hal itu mungkin eh yuk kita sekarang tes aja gitu ini pertanyaan terakhir any suggestion on one-sided friendship saya menganggap dia teman tapi tidak sebaliknya my suggestion adalah ini kalian melihat maksudnya apakah dia teman-teman temanmu satu-satunya atau bukan karena nature friendship kan memang tidak eksklusif maksudnya sorry sorry to say gitu ya di dalam relasi ini ya gak selalu semua hal tuh bertepuk tangan kita melakukan sesuatu yang baik bisa diperseive jelek gitu kita melanggap dia teman dia melanggap kita teman ya wis isunya adalah apakah dia satu-satunya teman buat kita ya kalau memang iya itu akan jadi masalah ya mungkin butuh kita kenapa kita nganggap atau kita terganggu gak mungkin pertanyaannya kalau dia gak nganggap kita teman kalau kita terganggu kenapa jangan-jangan kita lagi di dalam trajectory dimana kita lagi mau meng-idealize orang ini sebagai teman kita yang mana ya gak harus gitu teman gak gak kapol yang mana eksklusif dia pasangan saya saya cuma boleh dia pasangan dia dan sebaliknya enggak natur teman tidak seperti oleh sebab itu ya ketika dia ada partying yang kita teman kita perlu cek sih how does it affect us dan dalam refleksi kita kita periksa apakah sebenarnya kita lagi meng-idealize dia atau tidak kalau misalnya kita emang seh ya kita punya ada teman lain dan kita merasa mungkin ya sakit hati aja sih maksudnya gue gak bertepuk sebelah tangan ya mungkin kita terima aja and don't make effort untuk menjadikan dia teman mungkin itu langkah praktis yang bisa saya ngomong semakin kita mencoba menarik dia semakin akan menjengkelkan itu kelihatannya jadi kalau memang menurut kalian dia itu gak menganggap kita teman don't spend too much effort menjadikan dia teman tapi pada saat yang sama juga jangan ah yaudah dia gak menganggap gue teman berarti dia musuh bukan juga gitu ya masih biarkan itu netral aja gitu apa yang kita selamai lakukan ya di fine tune tapi jangan diilangin jangan dianggap dia itu musuh dan kalau dengan resources yang kita save maksudnya kan time effort kita bisa channel itu ke teman-teman kita yang lain jadi practical advice jangan cut ties dan juga jangan spend all effort like me be my friend gitu bukan juga mungkin dua langkah praktis itu yang bisa saya katakan kelihatannya sudah dijawab semua oleh Kodaryl terima kasih kok bisa minta Kodaryl untuk tutup di dalam doa untuk menutup rangkaian sharing dan Q&A baru saja boleh kita berdoa Bapak bersyukur untuk diskusi kami pada sore hari ini dan berdoa Tuhan agar kami boleh menjadi teman-teman seiman dimulai dari teman-teman di persutani kami menjadi teman-seiman yang berlaku layaknya teman di dalam Tuhan dan bukan cuma di sekolah di dalam lingkup kantor kuliah kami juga boleh menjadi orang-orang yang memang Tuhan tempatkan sebagai teman yang berlaku sebagai teman kepada orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan dan di dalam perjalanan kami mengikut engkau meneladani engkau yang adalah teman kami yang sejati mampukan kami di tengah segala keterbatasan keegoisan untuk menyangkal diri kami untuk mengenal diri kami lebih jauh sehingga dalam memberikan the gift of friendship kami bisa memberikan that gift faithfully seturut dengan keinginan maupun kerinduan Tuhan terima kasih untuk waktu sore ini kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus amin terima kasih terima kasih terima kasih